Hunting Hot Wheels lagi guys, kali ini saya berada di Indomaret Fresh, saya hunting pagi-pagi biar kata orang, bangun pagi biar rezeki gak dipatok ayam, coba kita cek disini guys, Hot Wheelsnya sudah lumayan baru-baru, disini moving partsnya sudah banyak yang baru, disini ada Ford Mustang edisi spesial 70 tahun Matchbox, ini lumayan cakep, tapi bukan fokusan saya jadi saya skip aja guys, dan disini ada Toyota FG Cruiser, saya skip juga karena bukan fokusan saya, sepertinya ini moving parts yang satu lot dengan Lexus putihnya guys, tapi saya gak nemu Lexusnya disini guys, dan sepertinya stoknya cuman itu aja guys, saya belum nemu Hot Wheels seri Fast & Furious disini guys hehehe, sepertinya belum menyebar di daerah saya guys. Masih mencoba mencari seri Fast & Furious YF3 guys, kali ini saya masih berada di Indomaret, disini saya lihat Matchboxnya sudah lumayan baru-baru, disini moving partsnya sudah baru-baru juga, tapi saya skip karena bukan incaran saya, dan disini Hot Wheelsnya kebanyakan masih stok yang kemarin-kemarin guys. Oke karena gak ada yang bisa saya serok, jadi kita lanjutin lagi pemburuannya guys. Oke kali ini saya berada di Indomaret Fresh guys, kabarnya Indomaret Fresh mulai masukin Hot Wheels seri Fast & Furious, coba kita cek dulu disini, siapa tau aja Hot Wheels Fast & Furious YF3 masuk disini guys. Coba kita cek Hot Wheels regulernya, sepertinya masih yang lot kemarin guys, dan wow ternyata ada update-an lot baru guys, ini ada casting Chevy Silverado dari lot K2023, ternyata Indomaret sudah mulai masuk lot K2023 guys. Ini casting lumayan cakep guys, pecinta pick up pasti bakalan serok item ini guys. Oke karena gak ada yang bisa saya serok disini guys, kita lanjut lagi ke tempat selanjutnya. Oke di tempat selanjutnya lagi-lagi saya berada di Indomaret, karena saya mau ngecek siapa tau Fast & Furious YF3 sudah mulai masuk di daerah saya, kita cek Hot Wheels yang disini, dan benar aja ini ada castingan terbaru dari lot K2023. Sepertinya lot K2023 sudah mulai merata di daerah saya, tapi mau bagaimanapun, saya belum bertemu yang hot itemnya guys, tapi gak apa-apa, saya masih semangat hunting guys, saya percaya bahwa rezeki saya gak akan kemana. Sepertinya disini kebanyakan item fantasy guys, dan disini juga belum masuk Hot Wheels Fast & Furious YF3, jadi kita skip dulu, dan lanjut ke tempat berikutnya. Lanjut ke Alpha Midi guys, kabarnya Fast & Furious YF3 sudah mulai masuk di Alpha Midi, coba kita cek disini guys, ini ada moving parts Tesla terbaru warna merah, dan disini bertemu lagi dengan Nissan Z warna kuning, matchboxnya sudah lumayan baru-baru guys. Disini masih ketemu Mitsubishi 3000 GT, cukup keren, tapi saya gak serot guys, dan terpantau masih ada neon speeder guys, nampaknya FNF YF3 belum masuk disini, di tempat saya cukup lama untuk masukin seri FNF, dan kita lihat Hot Wheels regulernya, nampaknya masih banyak lot lawas semua guys. Oke lanjut Alpha Midi lagi guys, masih pemburuan FNF YF3, ini Alpha Midi yang baru beberapa minggu grand opening, kita lihat disini guys, terlihat Hot Wheels regulernya sudah banyak yang baru-baru, sepertinya masih lot J kemarin guys, belum ada penampakan dari hot itemnya disini guys, untuk matchboxnya juga sudah lumayan baru-baru. Disini masih bertemu dengan moving parts Nissan Z warna kuning, dan ini saya baru lihat ada moving parts Citroen, cukup keren guys, tapi saya skip, karena bukan incaran saya, nampaknya seri Fast & Furious YF3 belum masuk di Alpha Midi daerah saya guys. Saya nemu box kuning guys, saya coba nanya ke kasir, siapa tau ada seri Fast & Furious guys. Dan benar aja, saya langsung disuguhkan Fast & Furious YF3, akhirnya bisa melihat juga secara langsung, dan nemu juga di Alpha Mart, disini masih utuh 5 stock guys, disini ada Dodge Charger, 2 item Acura NSX, Mercedes Benz, dan Datsun 240Z. Di sini juga ada seri 55 aniversari, tapi bukan incaran jadi saya skip, namun sayang di Alpha Mart ini saya gak nemu item incaran saya guys, jadi terpaksa saya skip di Alpha 1 ini. Di Alpha Mart yang selanjutnya, disini nemu lagi guys, nampaknya saya telat disini guys, disini cuma sisa 3 stock aja, dan akhirnya nemu juga Bugatti Veyron, salah satu hot item di Fast & Furious YF3, jadi gak pake lama, saya langsung aja bayar ke kasir. Di Alpha berikutnya saya nemu lagi guys, disini ada 4 stock, dan saya bertemu dengan Bugatti lagi guys, namun sayang disini gak ada incaran saya, untuk Bugatti nya saya skip guys. Lanjut di Alpha Mart berikutnya, disini saya nemu lagi guys, dan lagi-lagi nampaknya saya cuma disisain 3 stock aja guys, disini ada Dodge Charger, dan belakangnya masih nemu Bugatti lagi guys. Dan selanjutnya ada Porsche 55 aniversari, saya skip Porsche ini karena saya kurang tertarik dengan seri 55 aniversari, dan disini lagi-lagi nemu Acura NSX guys. Untuk Bugatti saya skip di tempat ini karena udah punya, dan masih ada incaran yang lain, yaitu Nissan Skyline Hakosuka. Lanjut ke Alpha Mart terakhir, disini saya baru nemu casting 67 kamarok guys, ini lumayan cakep juga guys, tapi saya skip karena bukan incaran saya, dan lagi-lagi disini saya tinggal disisain 3 item aja. Disini ada Dodge Charger dan Acura lagi, saya belum nemu Hakosuka guys, kirain Hakosuka gak banyak yang serok, ternyata susah juga nyarinya guys hehehe. Tapi gak papa semoga next hunting saya bisa nemu item incaran saya.